Assalamualaikum Wr. Wb Saya Muhammad Krifti Akbar dari Jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi transaksi akuntansi Transaksi akuntansi merupakan perjanjian antara dua pihak ataupun lebih di mana transaksi dilakukan dengan cara menjual atau membeli baik barang ataupun jasa dari pihak lainnya yang sama-sama melakukan transaksi atau kelihatan jual beli Di sini terdapat beberapa fungsi transaksi yang terdiri atas yang pertama itu sebagai media yang berisikan data informasi keuangan yang kedua itu adalah sebagai dasar pencatatan akuntansi yang ketiga untuk mengetahui pihak yang bertemu jawab atas timbulnya transaksi yang keempat untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekelirian dengan cara menyatukan semua kejadian dalam bentuk tulisan yang kelima itu untuk menghindari terjadinya duplikasi dan lampu pengumpulan data keuangan Tujuan transaksi yang pertama itu adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi model perusahaan atau kewajiban Yang kedua itu adalah memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan Yang ketiga itu adalah mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dalam perusahaan yang relevan kepada penggunaan laporan Baik, selanjutnya ada yang namanya proses transaksi akuntansi Dalam pelaksanaannya, akuntansi mengharuskan adanya transaksi dalam setiap kegiatannya Baik itu dilakukan oleh orang keperorangan, orang ke lembaga Sisa juga dari lembaga ke lembaga Nah, mereka juga mengharuskan adanya yang namanya bukti Di mana buktinya akan menjadi benda fisik sebagai pertanggung jawaban ketika pelaksanaan kegiatan transaksi berlangsung Saya akan melanjutkan materi selanjutnya Bukti-bukti transaksi internal dan eksternal Sebelum kita masuk ke bukti-buktinya Ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari transaksi eksternal dan internal Transaksi internal adalah transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan Transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan hubungannya Dengan pihak luar perusahaan Contoh transaksi internal adalah Yang pertama yaitu pembayaran gaji pegawai Yang kedua yaitu penyusutan kendaraan Yang ketiga yaitu biaya penyusutan alat-alat Yang keempat yaitu biaya penyusutan gedung Yang kelima yaitu penghapusan piutang usaha Yang keenam adalah pengalokasian beban usaha Dan contoh transaksi eksternal Contoh transaksi eksternal yang pertama yaitu cek Apa itu cek? Cek adalah bukti transaksi yang berbentuk surat pindah yang tidak bersyarat kepada suatu bank untuk membayar sejumlah uang dari seorang nasabah Ini dia contoh gambarnya Dan yang kedua yaitu bilet giro Bilet giro adalah bukti transaksi yang berbentuk surat perintah dari nasabah kepada pihak bank Agar memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima Yaitu ada nota kontan Apa itu nota kontan? Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual Dan contohnya ada di samping Yang keempat itu ada faktor Faktor adalah sebuah bukti transaksi tentang perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual untuk disampaikan kepada pihak pembeli Ini contoh faktor Yang kelima ada kuitansi Kuitansi adalah sebuah bukti transaksi tentang penerimaan uang atas pembayaran suatu barang ataupun yang lainnya Ini contoh kuitansi Yang keenam ada nota debit Apa itu nota debit? Nota debit adalah bukti transaksi tentang perhitungan atau pemberitahuan yang dikirim oleh sebuah perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya Dan ini contoh nota debit Dan yang ketujuh ada nota kredit Nota kredit merupakan bukti transaksi tentang pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim oleh sebuah perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya Ini dia contoh nota kredit Dan yang kedelapan ada rekening koran Rekening koran adalah suatu bukti transaksi tentang mutasi kas pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabatnya Ini dia contoh rekening koran Yang kesembilan ada bukti setoran bank Bukti setoran bank adalah bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran bank Ini contohnya Dan yang terakhir ada bukti memorandum Bukti memorandum merupakan suatu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan Ataupun pihak tertentu yang memiliki WWN Dan ini contoh bukti memorandum Baik sekarang kita memasuki yang namanya tahapan transaksi akuntansi Yang pertama ada yang namanya identifikasi transaksi Langkah pertama dalam situs akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar Tidak semua transaksi itu dapat dicatat Yang dapat dicatat hanyalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan Dan dapat dinilai ke dalam monitor secara objektif Dan yang kedua ada yang namanya analisis transaksi Setelah mengidentifikasi transaksi Akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan Yang ketiga namanya pencatatan transaksi ke dalam jurnal Setelah informasi transaksi dianalisis Kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal Yang keempat namanya posting buku besar Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dari jurnal ke dalam buku besar Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan Yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktifa tertentu Yang kelima ada yang namanya penyusunan rata saldo Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada priori tertentu Cara mengusunnya pun sangat mudah Kita hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit Maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang Masih ada kesalahan Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun Enam, penyusunan jurnal penyesuaian Jika pada akhir priori akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat Ataupun ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan Maka dicatat dalam jurnal penyesuaian Penyesuaian dilakukan secara periodik Biasanya saat laporan akan disusun Nah yang ketujuh Namanya penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian Pada tahap ini Kita hanya perlu menyusun neraca saldo Kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan Pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru Pada tahap kelepan Ada yang namanya penyusunan laporan keuangan Tahap selanjutnya Yaitu menyusun laporan keuangan Laporan keuangan itu yang disusun seperti Pertama laporan laba rugi Gunanya untuk menggambarkan kinerja perusahaan Yang kedua laporan perubahan modal Gunanya untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi Selanjutnya ada neraca Dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas Dan yang terakhir ini laporan arus kas Gunanya untuk memberikan informasi yang relevan Mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan Pada tahap ke sembilan Namanya penyusunan jurnal penutup Setelah membuat laporan keuangan Akuntan harus membuat jurnal penutup Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntan saja Caranya dengan menolkan rekening Menolkan rekening yang terkait Selanjutnya pada periode berikutnya Dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi Pada tahap ke sepuluh Namanya penyusunan neraca saldo setelah penutupan Pada langkah ini Akuntan harus menyusun neraca saldo setelah penutupan Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar Setelah dibuatnya jurnal penutup Oleh karena itu neraca saldo ini hanya Memuat saldo rekening-rekening permanen saja Tujuannya untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar Nah pada tahap terakhir Ada yang namanya penyusunan jurnal pembalik Tujuan jurnal pembalik adalah Menyerahanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu Yang terjadi secara repetitif Atau berulang-ulang pada periode berikutnya Karena tujuannya untuk menyerahanakan Maka tahap terakhir ini juga bersifat opsional atau pilihan Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat Dengan kata lain Membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian Dari yang awalnya debit menjadi kredit Dan dari yang awalnya kredit menjadi debit Analisis bukti transaksi pada dasarnya meliputi kegiatan sebagai berikut Yang pertama ada identifikasi atau penentuan Keabsahan fisik bukti transaksi Artinya menentukan pihak mana yang mengeluarkan intern atau extern Serta meneliti kebenaran identitas fisik bukti transaksi yang bersangkutan Dan yang kedua ada identifikasi transaksi Transaksi apa dan meneliti apakah transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Yaitu dengan meneliti tanda dengan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya transaksi yang bersangkutan Dan menentukan kebenaran perhitungan nilai uang Yaitu dengan meneliti perhitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metodi yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku Contoh analisis transaksi akuntansi Check it out, lihat gambar di sepi ini